NPL, kita akan lihat seperti apa nih debut pertamanya. Iya, karena kan dari awal memang mungkin dodonya bakal lebih santai dulu ya buat farming. Tapi farmingan dari jungler tank ini bisa dibilang masih cukup cepat dan kebalus. Oh, awal yang cukup berani dari seorang kiboy. Memberikan gangguan dan distraksi pastinya supaya tidak ada perbedaan kecepatan dari arah rotasi junglernya. Oke, oke dikasih stiker Onyx. Tunggu, lihat-lihat tuh ya. Tapi oke lah, memang tugas dari grog di awal itu harus berani-berani kayak gini. Gak tau, ganggu aja ya. Mancing mungkin kalau memang retribution bisa dipakai oleh jungler lawan juga. Dan kita akan melihat sekilas untuk emblem yang bakal dipergunakan kali ini. Dari Lanaya dengan emblem tank tersama dengan satu infiorage yang dipakai. Jadi sama-sama dengan emblem tank keduanya jadi fix kalau kita melihat. Lanaya dengan daeratnya, dia akan buildnya ke defense-defense item sebentar lagi. Iya, dia jadi armor breakernya doang kan. Betul. Yang nge-DPS nanti bakal karawat. Ya gak ada lagi sebenarnya wat doang. Dari wat ada, mungkin Case bisa kasih dikit-dikit lah bantuan. Dikit aja ya. Dari ethelguard yang dipakai. Dan dari sansnya bermain dengan rapture juga mengincar dengan adanya penetration tambahan. Ini magical damage yang memang mengerikan sih kalau kita lihat dari kedua belah midliner. Karena bisa dibilang keduanya bakal lebih ke arah burst damage juga nantinya. Untuk teamfight bakal sangat berbahaya apa-apa. Oke. Dan dari first itemnya, dreadnought armor. Ini langsung di-buy juga oleh Kairi ya. Cepet banget buat dreadnought armornya karena memang butuh untuk meredam setidaknya ada 4% lah per skill hit yang bisa diberikan dari lawannya. Juga sama, daeratnya juga demikian. Karena ini kan spamming skill physical, bukan spamming dari basic attack. Ya memang sebagai frontliner lah ya. Jadi di turtle dia semakin kuat lagi nanti untuk objektifnya. Dan adu retribution dan sebagainya juga. Tapi kalau misalkan adu retri, kayaknya barot ini lebih make sure ya untuk dapet ya. Ya, combo dari abyssens strike plus adanya retribution ya. Yang memang bisa dipergunakan juga dan juga setup. Tuh, dengan satu ethanol guard kali ini membuat Sans harus langsung mundur sepertinya. Meskipun kita tahu adanya pasif dari seorang nanah. Ini akan membuat Sans lebih secure untuk diarah early game kali ini. Tapi untuk turtle perebutan yang pertama. Dan kan adanya empat pemain dari masing-masing ini bakal berbahaya penalti. Sonia dari seorang diesel berasal konekkan adu main sekaligus dari follow up damage. Yang begitu cepat langsung diberikan juga. Membuat mereka berhasil mendapatkan satu buah first blood dan juga satu buah tertul untuk J.O.Y. United. Keuntungan berganda bagi mereka. Bahkan udah low HP. Dari Kyrie-nya udah gak bisa lagi untuk lanjut dari team fight-nya. Pattern akan sedikit melambat. Retribution formula Naya masih bisa secure objektif. Ya, dan itu dia ya dari indeks kita juga tadi. Dimana memang terlihat early to mid-nya nih yang dipegang oleh Dewa sekarang. Wajib untuk mereka bisa maksimalkan. Karena mereka punya efek CC yang banyak banget. Dari Minotaur punya dua. Dari Vexana misalnya punya dua juga. Teri 5 plus mock up atas. Ya. Dan itu yang bahaya. Dan tadi coba untuk dikontes oleh Ohoni dan mereka kemakan. Bahkan imun dari Kiboy pun gak jadi solusi juga nih. Penalti zonenya dikisung tadi bagus nih. Dia ngebuka depan langsung megangin dua kan. Dan bahkan Luke Peter pressure juga belum bisa keluar ya. Secara dia harus stay di land dia. Ya menunjukkan komunikasinya memang begitu lancar. Jadi Dewa United awal yang baik banget untuk mereka. Tapi ingat dengan adanya presence atau kehadiran dari seorang Kiboy. Ini akan menjadi informasi yang sangat berguna untuk Onyx nantinya. Apalagi kalau kita lihat di bagian bottom lane dengan dua pemain dari tim Onyx. Dixon seperti akan sedikit terhambat pergerakannya untuk menguasai lane ini. Kiboy? Oh oh di area yang lain. Ternyata kita bakal melihat Kiboy sedikit terjebang. Masih mencoba untuk melakukan diri dari adanya empat pemain tapi sepertinya masih bisa selamat juga dengan adanya satu buah flicker. Masih ada flicker untungnya tapi ini jadi informasi yang lumayan mahal juga pastinya untuk teman-teman Onyx sendiri. Gak ada flicker untuk next turtle-nya. Ya kan banyak source skill yang memang sudah terbuang juga. Meskipun memang sama-sama yang di genking tadi gagal buat bisa di pick off. Ya empat pemain cukup disayangkan sih ya. Karena space atau waktu yang terbuang akan cukup banyak. Apalagi kita melihat juga nanti turtle yang kedua akan ada di sekitar area gold lane. Membutuhkan kedua gold laner harus sudah mulai siap. Ya kadang tuker sih biasanya ada yang tuker. Tapi ada juga nih yang gold lane-nya dibawa untuk war di turtle yang kedua. Masalahnya ini Nathan dan juga Kari. Dua-duanya item dependent. Benar dan juga dua-duanya masih diam-diam nih. Belum ada yang diganggu sama sekali. Lebih ke kita melihat empat orang yang bersinergi untuk dapetin objektif. Menunggu untuk merebutan turtle yang kedua. Karena kali ini masih seluruh fokus. Bakal menuju ke arah Kiboy terlebih dahulu. Karena dia akan menjadi gerda terdepan baginya teman-temannya. Tapi momentum akan coba untuk dicari oleh serangan Lutfi. Dengan satu buah belakangnya. Dan ini avionnya Konek. Tapi masih Gaili yang mendapatkan di mana tertolong. Dan dua bakaan. Mereka juga berhasil mendapatkan dua total eliminasi. Lanaya harus dilangsung ke jungler dari tim Dewa United. Wow bisa membalikan keadaan di objektif yang kedua. Tidak ada flicker dari Kiboy bukan menjadi masalah. Dan sekarang tempo dipegang oleh Onyx. Kehadiran Black Dragon Fontaine dengan Petrify yang dimainkan oleh Lutfi. Yang membuat mereka bisa mendapatkan poin kemenangan juga. Dan lambat laun Onyx sudah mulai mengumpulkan item. Hunter lihat bagaimana dari Hunter Strike yang sudah diselesaikan oleh Lutfi. Untuk first item bermain agresif. Bermain damage ternyata. Untuk item pertama ya. Rata-rata Hunter War X tau om. Hunter War X. Sekarang ya. Jaman now nih. Jaman now. Kalau jaman dulu kan theory aja ya. Ini sepertinya akan ada satu buah jebakan yang ternyata hanya sebagai pancingan. Oke satu flicker keluar dari seorang Sun. Tapi kayaknya gak akan terlalu berbahaya karena kita tahu Nana milikin satu buah pasir. Cuma masalahnya yang disini akan mulai terjebak bersama seorang Kiboy. Berapa damage sudah mulai masuk. Tapi Lana yang gagal untuk memberikan output damage yang tepat. Masih ada immune ya. Efek immune yang memang bisa menghindari juga tadi ya. Dan Onyx mereka terlihat berani banget untuk mengambil keputusan diving-diving. 80% berbanding 20%. Prediction dari para penonton kita bakal lihat nanti hasil seperti apa. Karena sejauh ini bisa dilihat masih cukup imbang ya. Masih iya iya. Untuk sekarang temponya tuh masih dipegang keduanya. Walaupun gold dipegang Onyx ya. Tapi gak terlalu jauh juga. 1200 kayak angkanya bisa dibalikin instan sih. Apalagi masih ada Watt. Watt dengan purifyingnya ini kan kalau memang bisa jaga jarak di belakang. Yang kita tahu lah ya. Bisa nge-melting down siapapun nanti di mid to the late game. Tuh bahkan hero-hero tanker Kyrie misalnya dengan Baratsnya di area depan. Ini bisa di-melting down langsung oleh sosok Nathan. Atasnya hancur. Atasnya lepas. Oh satu turat yang sangat mahal maksudnya. Untuk teman-teman dari Onyx. Karena ini masih dia menit yang cukup early. Untuk bisa mendapatkan satu buah outer turat. Gak ada yang menjaga. Bahkan ini bisa didorong lebih jauh. Memberikan distaksi tambahan bagi tim Dewa United ketika perebutan turtle. Dari Onyx mereka punya kipo ya. Jadi ini bagus banget jadi kipo nya bakal berjalan sendirian. Buka vision buat teman-teman yang lain gak terlihat cukup pede. Apalagi berhadapan dengan efek sana kan. Ini butuh banget mata. Butuh banget untuk open vision agar gak terkena efek nerify. Oke kita udah melihat sekarang satu buah Black Dagger Farm dikirim oleh seorang Luffy. Tapi Lodaya yang berlaku lagi mendapatkan turtle dan ada Minion Jury nya. Sepertinya hanya melebarkan beberapa poin saja. Membuat Kayni bersama seorang Luffy yang sekarang harus tumbang pertukaran. Antara objektif dan juga eliminasi. Dibayar lunas objektif kedua yang gagal. Disekir oleh Dewa United dibayar lunas untuk objektif. Yang ketiga sama-sama dapetin dua poin kill seperti objektif sebelumnya. Dan bahkan sekarang di topnya ini bakal diambil oleh Watt. Bebas tanpa pengawalan sama sekali. Starly Misty juga sudah selesai bagi Watt. Ya memberikan sedikit pembalasan setelah tadi. Outer threat mereka diambil terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya powernya mereka kumpulkan untuk kerebutan objektif turtle. Ya yang penting tengahnya sih ini. Yang ancuri tengah duluan kayaknya bakal bisa pegang tempo untuk sementara deh. Oke dan juga ini sama-sama ya berarti. Kita melihat bagaimana swingnya satu turtle ke satu tim. Misalnya ke Dewa dan juga ke Onyx juga. Tapi untuk turtle-tengahnya memang masih terjaga sampai dengan sejauh ini. Ini bakal dipertahankan habis-habisan. Lihat Onyxnya mereka sudah mulai set up juga dari keyboardnya. Memang mungkin agak sedikit stay di belakang. Tapi dia punya efek kejut dengan wild charge. Ya banyak banget momentum yang bisa diciptakan sebenarnya dengan hero-hero initiator seperti ini. Bahkan dari Dewa pun punya kemampuan initiator yang cukup besar. Ada penalty zone dan minion fury. Tapi kalau untuk Onyx ya jujur gue suka ngeliat Sans dengan hero high mobility tau. Karena dia kan sistemnya kayak outplay-outplay gitu kan. Dan pokoknya lananya. Ras banget buset. Masih cukup aman gak ada HP bar yang terlalu sekarat juga bagi kedua belakang tim. Tapi ini udah mulai memberikan informasi tambahan. Bagaimana posisi dari teman-teman Dewa United yang akan terfokus di area tengah. Ya betul dia memang lutwi dengan war action juga. Jadi memang untuk mengincar penetration dan juga ada cooldown reduction disana. Lebih cepat lagi untuk melakukan semua sword skillnya. Dia Sans kali ini satu genius one bagi Sans. Sedangkan lawannya Vexana. Enchanted Talisman plus Arkeen. Ini bukan magic. Bukan magic boots untuk mengurangi cooldown reduction dan juga ada glowing one. Wow. Vexana. Kita tau lah Vexana ini mungkin damage-nya gak terlalu besar. Tapi mengganggu dari pemberian efek DC. Ini puker ini sama atas lagi nih. Iya Dewa United bener-bener mengirim lima. Bahkan tadi pemain mereka ke bagian bottom lane untuk dapetin outer turret. Dan sekarang dua pemain dikirim di bagian mid lane. Terkena damage-nya cukup besar. Tapi mereka harus kehilangan satu buah inner turret. Oke tapi nilai plus-nya ya. Inner turret di atas hilang nih. Objektif-nya kan di atas juga. Ada magic sentry nanti nih. Yang mungkin bisa ngebuka daerah sekitar sana. Buat setup-nya jadi lebih enak. Iya tapi hilang turret juga mahal banget ya. Karena turret kan gak bisa tumbuh lagi ya. Bener. Itu gak bakal bisa spawn kembali. Dan Lord yang pertama ini memang sudah spawn kali ini. Membuat tim ingin untuk bisa melakukan set up-an. Tapi Watt masih di posisi yang cukup jauh sebenarnya. Ini kalau memang ke spot di bawah bisa jadi bakal langsung di start oleh Onyx. Iya harusnya bisa ke spot untuk sekarang juga. Karena udah mulai ada beberapa pemain dari tim Onyx. Kamer kemul di setar area Lord lagi-lagi inisiasi. Dari tanah lutis sudah mulai dibukakan. Tinggal menunggu. Untuk set up dari tim Dewa. Karena sekarang sudah mulai masuk penalti Zord. Dari serendik serbendirian kembali belakang. Oke. Yang berhasil menemukan karena Lord. Yang meskipun harus mendukat dengan nyawanya sendiri. Dan tiga pemain. Dari tim Dewa United. Kaliannya akan sudah mencoba untuk mempertahankan auto-trade mereka. Di bagian mid-link. Oke save the day. Pastinya Lord yang disekir oleh Dewa. Namun sepertinya Onyx masih mau coba untuk ngelakuin push. Ya memang bisa banget untuk Dewa ya. Untuk menunggu teman-teman yang lain untuk respawn kembali. Tapi dari Onyx juga. Pertukaran yang menurutku memang masih cukup imbang sebenarnya tadi. Meskipun mereka harus kehilangan Lord. Tapi ini masih dengan Lord yang pertama. Jadi yang harus diwaspada Onyx adalah. Bagaimana mereka akan bisa mendorong. Atau menetralkan super minion yang sedang berjalan. Yes. Management wave minion. Harus benar-benar menjadi prioritas utama bagi teman-teman Onyx. Bisa dibilang mereka cukup gagal ya. Di momen perebutan Lord tadi. Meskipun mendapatkan dua total pemain tapi lihat pressure-nya sekarang lebih menuju. Karena teman-teman dari tim Onyx. Satu buah outer turret akan langsung beratau diamankan. Dan mid-nya berhasil dihancurin. Vision-nya akan lebih minim lagi untuk Onyx sendiri. Jangan lupa Lord-nya masih berdiri tegak loh. Di bagian top lane yang sekarang mulai menyerang ke arah inner turret. Ya. Ini yang bahaya sebenarnya. Dari Onyx mau gak mau. Mereka harus bisa memberisikan Lord ini dengan cepat. Tuh harus mulai di knockdown sekarang juga karena para pemain dari tim Dewa United. Sudah mulai mendekat inovasi. Akan langsung dilakukan juga ke area orange bug terlebih dahulu. Supaya pressure-nya makin celesa lagi. Membuat Kyrie bakal sedikit tertinggal dari arah levelingnya. Karena sekarang satu persatu pemain atau guard. Terima dikirim ke bagian belakang. Dan lihat bagaimana surah Kyrie bisa langsung silang. Dalam sekejam saja. Bahkan lima pemain dari Dewa United gak akan mundur. Mereka masih megang kendali permainannya. Wow dapetin satu buah inner turret juga di bagian top lane. Ini menjadi keuntungan pastinya untuk Dewa United. Bahkan bawahnya juga udah hampir hancur. Iya itu tadi Kyrie bakal ya. Itu gak sempat bergerak sama sekali. Karena begitu banyak efek crowd control yang dimiliki oleh Dewa. Dan ditembak gratis oleh Nathan. Ya satu buah PR yang dipasang. Untuk membuat Dixon harus muter balik jauh dulu. Tapi ini kayaknya bukan menjadi satu masalah besar bagi Dewa United. Karena mereka udah berlangsung mendapatkan semua inner turret-nya. Wah ini keren ya. Vexana skin baru ya. Ini dasyat sih. Cakep sih kalau koling beliin aku. Hah? Bisa dibeliin itu? Cakep sih emang ya untuk skin Vexana. Tapi gak cuma skinnya doang. Tapi emang power-nya yang sempat dibahas sama Om Wawa. Sejauh ini berhasil. Iya di early to meet-nya mereka berhasil untuk menjalankan ya. Draft mereka, draft mereka juga untuk kontes di objektif. Seperti Turtle, Lord-nya ini dimenangkan oleh Dewa juga. Meskipun yang dekat di Lord. Gold-nya ini menarik banget. Gak jauh ternyata. Iya dan Dixon Andrayan mencoba untuk sedikit memberikan sneak peek dulu. Mencari informasi posisi dari keberadaan para pemain Onyx. Tapi yang jelas seluruh monster jungle dari tim Onyx udah dalam bahaya yang besar. Invasi udah mulai dilakukan sama temen-temen dari Dewa. Iya dan bicara soal dari kedua marksmen ya. Ini Nathan-nya udah hampir menyelesaikan item yang terakhir ya ternyata ya. Dua ya, dua item yang terakhir juga. Dan ya Kari, Corrosion ada Golden, DHS. Sudah selesai dengan Kari yang kita tahu. Dan ini untuk duelnya nanti Nathan jelas akan jauh lebih diunggulkan. Karena gak ada yang bakal bisa menahan damage magic dia. Karena rata-rata untuk Golden kan physical damage bukan magic damage. Tapi gue liat-liat mana-nya mau bikin Winter langsung kah ini? Dia bikin Magic One? Bisa jadi, bisa jadi. Buat satu Winter ya. Ini untuk menyelamatkan diri dia kalau memang terkena detonation welcome. Atau untuk buy in time saja nantinya. Kalau terserang nanti dengan efek-efek dari Molina. Iya, karena untuk moment lord ini memang cukup kursial. Bagi kedua belah tim, apalagi untuk tim Onyx. Yang sekarang mereka gak punya vision terlalu luas. Semiatan lain mereka. Jadi temen-temen Dewa United masih sangat amat utuh. Diksan, di area penolong lain bakal coba untuk mempertahankan. Tapi Nathan-nya Sulkal sudah digunakan oleh seorang HD. Bakal langsung dipolong apa begitu saja. Dengan satu buah black tank informer bagi belakang Lutty. Mengincar karena kisah orang diri saja. Dan harusnya bisa ilang tapi Winter Truncheon. Oh iya. Waktu yang tempat case. Menelamatkan dirinya dan Lodaya yang berhasil. Pendapatkan karena lordnya bahkan. Mereka mendapatkan rumor dari tim Moniky Boy. Harus ilang bersama dengan seorang HD Double Kill. Di tangan Dewa United. Wow, kali ini tempo langsung dipegang. Dewa United back on track. Setelah di minggu kemarin performa up and down. Harus mereka rasakan sekarang mereka bermain dengan sangat disiplin. Dan siap mendobrak pertahanan dari Onik. Oh oh, apakah ini bakal langsung dipaksakan. Dengan lima pemain yang masih utuh dari Dewa United. Ternyata mereka sudah mulai bisa membukul. Satu buah base threat di akhirnya main lane Onik. Bangka terbaik untuk dipaksa. Habis-habis terbakar hilang. Pas di tangan dari Dewa United dan hilang juga kesempatan Onik di game yang pertama. Satu kosong Israel Dewa United mengamuk. Kali ini revenge dari KG masih berjalan dengan mulus di game yang pertama. Namun masih ada kesempatan best of three series. Jangan lupakan itu. Namun hadirnya Lanaya memberikan warna baru untuk Dewa United. Ini Dewa United yang kita nantikan dari minggu yang pertama. Memberikan strategi yang luar biasa. Dan dengan membawa Lanaya ternyata mereka sudah mempersiapkan hadiah itu untuk kita. Yap, dan teamfight yang rapi banget tadi. Kita bisa lihat bagaimana mekanik dari case tadi menyelamatkan dia. Tapi terlepas dari mekanik case kita tentukan pergantian untuk winter juga. Kalau satu hal yang kita bisa mention. Dari driver speed pinotor tadi. Itu membuat case-nya juga survive sampai dengan yang terakhir. Karena ada motivation roar yang dipakai. Dan dia heal kembali juga kan. Terheal up dan mereka bisa sustain. Untuk lama banget melakukan teamfight. Oke oke solid teamfight pastinya. Tapi yang ngomongin soal Onik nih. Minggu kemarin performa up and down. Sama sebetulnya Dewa United juga up and down. Di minggu sekarang new formula dari IEF. Apakah ini belum berjalan dengan baik kah? Ngeliat dari game pertama seharusnya belum ya. Belum terlalu kelihatan meskipun memang Lutfi muda bagus banget tadi. Dia udah ngomongin teamfight. Udah semuanya. Tapi ya mungkin Lady Slug juga atau Dewi Fortuna masih belum untuk Onik. Karena berulang kali dari Turtle Lordnya bisa diambil kan sama case tadi. Ada yang jatuh ke tangan case seperti Lord yang pertama. Jadi ngembangin time lagi dan membuat Onik lebih susah lagi posisi. Ya dari segi objektif mereka bisa dibilang gak terlalu unggul ya. Untuk teman dari Onik. Bahkan untuk power defensif pun tidak terlihat sama sekali. Bisa langsung didorong dari area midlane. Itu dia makanya nih kayak ternyata hadirin Lanaya bisa ngasih warna baru. Kita tahu Lanaya dari MDL bahkan. Assassin banget anaknya. Betul. Di batibah sekarang main daerat dan bikin full defense. Ya ini lebih takutnya kalau ada Tamus nanti di game yang kedua ya. Bisa muncul juga ya. Bisa bisa. Ya karena memang Tamus juga salah satu hero andalan buat Lanaya ya. Tapi ya tadi kita tahu bagaimana daerat yang dimainkan oleh si Lanaya juga. Ini mainnya bagus banget loh tadi, dimana dia gak terlalu overdive, gak terlalu overextend buat ke punish musuh atau bahkan dia yang dipanish. Tapi dia ngeliat atau rekan-rekan yang lain juga ngeliat. Oke Lanaya sudah lompat ke depan, spekter stepnya ada di sana. Kirimin aja tuh bantuan. Eternal Guard ada, knock up dari minuan kiri juga ada. Dan ini dia untuk most valuable player dari game yang pertama ya. Baru saja kita lihat ada case dengan Vexana-nya. KDA 1-1-6 performance yang tidak perlu dilakukan lagi karena dia berhasil menculik floor dan menculik hati penonton. Mungkin bukan cuma dari poin itunya aja, tapi satu depth-nya ini loh om. Oke, oke, oke. Kita selalu melihat bagaimana case juga ini sebenarnya adalah pilar penting sebenarnya. Dia cocok banget dengan match artillery. Match yang bermain di belakang. Terlepas daripada Vexana yang dipakai, ini masih ada yang lain kan seperti Novaria. Yang kita tahu dia power banget dengan Novaria juga. Tapi Vexana juga cocok tadi. Dikarenakan dengan Vexana yang dipakai, ini bisa selalu nge-backupin Lanaya yang sendirian di depan. Akhirnya punya partner juga dan yang lainnya bisa melompat masuk ke depan. Dan objective play dari dewa yang berjalan dengan sangat mateng di sepanjang game yang pertama. Oke, oke. Kelihatan lah ya, sinerginya masuk juga nih sama yang lain. Dan sama Lanaya sih gak usah ditanya. Memang dari dulu kan debarang. Iya, dan ini dia untuk highlight kita ya. Dimana dari game yang pertama tadi, Final D-Zone yang bisa mencegah. Ini agar kayaknya gak terlalu dekat dengan objective. Gak terlalu dekat dengan turtle juga. Dan itu membuat sebenarnya dewa cukup unggul untuk di teritori awal. Untuk di turtle yang pertama. Dan lambat tahun di turtle yang kedua memang didapetin lagi oleh Oren. Tapi tarik ulur yang panjang. Turtle yang ketiga juga jatuh kembali ke tangan dewa. Dan ini dia nih. Dimana untuk duel di Lord. Kita tahu, ini cukup panjang sebenarnya. Namun yang terjadi, Vexana. Peace yang mendapatkan Lord tersebut. Dan dengan progress, ketika ada Lord yang didapatkan. Ada flash of DOAC juga yang baru saja selesai bagi Trian. Dan membuat teamfightnya langsung juga lebih sustain. Pada akhirnya, dewa mereka bisa. Udah, gak usah pulang aja. Kita terusin lagi semuanya. Dan ini dia untuk momen-momen. Yang dimakan siapa. Yang open teamfightnya siapa. Dan di belakang sana. Memang siap untuk langsung melompat. Mengacak-acak sebenarnya dari Trian. Yang sudah menunggu momen tepat untuk mengeluarkan minuan Yur. Wah, itu darahnya udah gak kelihatan. Dia di heal. Langsung di heal. Langsung di heal. Padahal hit di Albert tadi juga udah kelempar om. Tapi winter ya, safe birthday lah. Ya, padahal winternya juga. Tadi Danya, membuat mereka bisa suspen karena ada Mino ya. Mino yang memang masuk ke dalam strategi dasar yang dibawakan oleh dewa. Dan mereka langsung straight. Push and game untuk yang pertama. Iya, balik lagi. Gue ngeliat posisi dari Nana-nya Sam sih udah oke banget nih. Cik, elah ini akhirnya jadi MVP. Kalau gue manggil dia Malang. Kenapa? Karena dari Malang dia. Oh, dia orang Malang. Iya, dari dulu panggilnya Malang.